Misteri penyebab kematian AKBP Budi, keluarga duga terkait mafia narkoba, Kompolnas beri instruksi. Kematian kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu menjadi sorotan publik. Penyebab pasti kematian perwira menengah Polri itu masih menjadi misteri. Pasalnya, terdapat beda keterangan antara kepolisian dengan keluarga korban. Pihak keluarga menduga kematian AKBP Budi terkait kasus narkoba yang sedang ia tangani. Keluarga menyebut AKBP Budi berhadapan dengan mafia narkoba saat menangani kasus narkotika. Sementara itu, kepolisian menyebut dugaan sementara AKBP Budi tewas karena sengaja mengakhiri hidup dengan menabrakan diri ke kereta yang melintas di kawasan jati negara Jakarta Timur. Dugaan keluarga Pihak keluarga kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur menduga kematian AKBP Budi Alfred Stowoliu terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Dugaan ini karena beberapa saat sebelum jasad Budi ditemukan di perlintasan rel kereta api dekat stasiun jati negara, korban sempat mendapat telpon dari seorang tidak dikenal. Panggilan telpon itu diduga membuat Budi yang sedang berada di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk mendekorasi ruang barunya memilih pergi dengan menggunakan taksi online. Dalam hal ini, pihak keluarga menilai sosok yang menghubungi Budi sebelum kejadian bukan orang sembarangan. Karena membuat perwira menengah itu memilih pergi tidak dengan mobil pribadi. Bahkan pada Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Budi dan seorang keponakannya sedang berada di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk mendekorasi ruang barunya sebagai kasat narkoba. Apa karena jabatan baru ini? Mungkin diduga dia mau sidik atau penyidikan? Karena kasat narkoba kalau sidikan berhadapan dengan mafia, kata Paman Budi Siprus pada Sabtu 29 April 2023. Menurut pihak keluarga, ada kemungkinan Budi sudah meninggal terlebih dahulu sebelum tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari, lalu jasadnya dibiarkan diral untuk menghilangkan barang bukti. Mereka juga menolak hasil penyelidikan sementara Polda Metro Jaya bahwa Budi memilih mengakhiri hidup karena semasa hidup tidak memiliki riwayat masalah kejiwaan maupun ekonomi. Kami menduga mungkin sudah ada perbuatan sebelumnya. Dihabisi, baru dibuang di tengah rel kereta. Namanya salah satu cara menghilangkan jejak, ujar dia. Siprus meminta kepada publik tidak menduga Budi menghabisi nyawa karena jajaran di Treskrim Polda Metro Jaya dan Sat Treskrim Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan. Pihak keluarga meyakini penyebab kematian korban baru dapat dipastikan setelah sosok yang menelpon Budi beberapa saat sebelum meninggal dunia terungkap. Siapa yang menelpon yang terakhir itu? Dari menelpon sampai dia berangkat itu nggak sampai satu jam meninggal. Handphonenya sekarang diamankan penyidik sebagai barang bukti, tutur dia. Berdasarkan keterangan saksi Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisno Andiko, kesimpulan sementara korban diduga mengakhiri hidup dengan sengaja. Sejauh ini ada satu saksi dari pihak masinis dalam hal ini akan diambil keterangan. Didapatkan untuk sementara hasil dari langkah-langkah yang kita lakukan ini patut diduga menghabisi nyawa sendiri, ujar dia.